Ya, halo semuanya, selamat datang di Regasana Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Selamat datang di musim kedua F1 23 My Team Dimana kali ini kita hadir lagi untuk menyaksikan F1 Dengan nuansa yang baru bersama tim Gressini Akan seperti apa untuk balapan perdana di musim kali ini Kita akan saksikan kualifikasinya dulu dan balapannya Ini dia intronya Alright, ini dia guys Balapan perdana di musim kali ini Dimana kualifikasi berlangsung hujan di seri Australia Yang jadi pertanyaannya adalah apakah balapannya akan hujan juga ya Kalau misalkan iya ini menarik guys Kenapa? Karena memang ini balapan akan sangat luar biasa Iconic jatuhnya ya Karena balapan perdana langsung hujan itu chaos ya Alright, kalian bisa melihat dimana kita disediain Bahan intermediate untuk seri kali ini Dan gue akan menggunakan balance setup Supaya bisa berimbang lah ya Antara jalan lurus dan juga belokannya yang dimana Sejatinya kita sebenarnya bagus ya untuk jalan lurus di mobil ini ya Sejak musim kemarin lah lebih tepatnya Tapi ketika masuk tikungan Ketika menggunakan increased top speed Atau maksimum top speed apalagi ya Itu akan sangat luar biasa ambiar Makanya gue balance Supaya bisa seimbang-seimbang aja Dan sementara itu kalian bisa melihat dimana Ini dia mobil RA02 Atau juga mobilnya Gressini Dimana sekarang atau juga di musim kedua ini Kita bekerjasama dengan Gressini Untuk membangun suatu kekuatan gitu ya Meskipun kita satu musim bersama Gressini Tapi untuk urusan mesinnya Kita akan bekerjasama selama dua musim Makanya ya untuk musim dua musim tiga ini Kemungkinan besar kita masih akan bersama Mercedes Sebagai pengembangan melihat perkembangan Sekali lagi melihat perkembangan Antara Mercedes ini selama dua musim ke depan Apakah menghasilkan sesuatu yang benar-benar positif Setelah sebelumnya kita di RWPT Tidak kuat dalam menjalani satu musim Harus banyak sekali meledak-meledak klub Sekarang diuji ya guys Kalau misalkan bisa meledak-meledak klub lagi Kita akan lihat buat compare Dengan musim ketiga Makanya kita akan lihat ya perjalanan Bersama mesin Mercedes ini Yang pertama ini dia musim keduanya bersama Gressini And here we go Kalian bisa melihat dimana kita justru tampil Sangat luar biasa baik Ada di posisi ke delapan Untuk top stand Di balapan perdana seri Australia Ini sangat berbanding Terbalik ya dengan musim sebelumnya Dimana di Australia kita sangat jelek banget Dan ini dia Albon secara mengejutkan Ada di posisi pertama Botas di posisi kedua Ini unik banget ya Dan Ackerman rekan kita ada di posisi 17 Sebagai reserve driver Bukan pembalap kedua ya Tapi reserve driver Dan kita akan lihat untuk aksi dari Semua pembalap di seri kali ini Karena agak sedikit mengejutkan Banteng merah ada di belakang Dan juga Mercedes Ini unik Ini unik Kita akan lihat ya Untuk persaingan di balapan perdana Seri Australia Melbourne Here we go Terima kasih telah menonton! 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 Hamilton, Iwasa, Butler, De Vries, Malkenberg, and Joe Guan Yu. Now it's time to head down to the track. A new season then, a clean slate where anything can happen. Natalie Pinkham is with me today as we get another year of Formula One underway. Well, it's clear. Very clear conditions. And that makes it clear for the drivers. Because they don't have to worry and have that added distraction of fickle weather. They can concentrate on the driving and not everything else around them. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Tolong ingetin gue buat hari Jumat pake broadcast ya. Gue lupa, baru nyadar sekarang ya. Wadidaw. Oke, itu adalah gerang-gerung pertama dan terakhir di musim kali ini. Gue pastiin bahwa berikutnya akan menggunakan broadcast ya. Jadi, here we go. Ini dia. Kita akan lihat untuk perjuangan perdana ya sekali lagi untuk balapan seri kali ini, guys. Kita akan lihat ya untuk Noah Bell dan Ackerman yang akan berjuang di balapan perdana kali ini. Bersiap-siap. Here we go. Five lights. And ya. Go, go, go. And here we go. Who's gonna miss it? Go, go, go. And here we go again. Ini dia balapan di musim kedua selamat datang kali ini. Sementara itu di Ticom pertama disini sangat krusial. Dimana hampir aja ada sentuhan dengan Pierre Gasly. Harus berhati-hati kali ini. Aston Martin memimpin posisi kedua. Ada McLaren. Tiga ada. Alfa Tauri. What? Red Bull mana ini? Wadidaw. Kita tidak melihat Red Bull atau Ferrari atau Mercedes. Yang biasanya di posisi kedepan justru ada Aston Martin yang sangat baik sekali startnya kali ini. McLaren di posisi kedua. Sangat luar biasa bagus untuk pembalap Lanonori sepertinya ya. Sementara itu kita masih berupaya untuk menempel Pierre Gasly. Ada di posisi ke-6 kali ini start yang cukup oke. Ya cukup oke lah ya. Karena ini kita menggunakan ban medium yang sejatinya kita masih punya masalah dengan tire degradation. Ya kalau misalkan kita full menggunakan ban soft. Makanya kita cari aman nih untuk bisa menggunakan ban medium dulu. Langsung ambil ancak-ancang nampaknya Esteban Ocon. Untuk overtake dengan sangat baik. Ban over defense tidak begitu work. Dari seorang Noah separuh aku. Di belakang ada Lensro. Harus berhati-hati dengan pembalap yang satu ini. Karena memang tim Aston Martin sekali lagi cukup mengejutkan. Bagi gue juga karena mereka justru tampil solid. Apalagi Albon ya. Dipraktis bagus. Kualifikasi bagus. Dan sekarang ada di posisi pertama untuk balapan kali ini. Di depan ada Alvin yang menggunakan livery terbaru untuk seri kali ini. Dan mungkin musim kali ini maksudnya. Ada Esteban Ocon yang berusaha untuk kita kejar kali ini. Agak sedikit kesulitan justru kita malah diserang oleh Aston Martin. Berupaya untuk bertahan dari sisi dalam justru lead breaking dilakukan oleh Lensro untuk mendapatkan posisi 7. Keep on him. He might make a mistake. Haaah. Ya mistake ya. Gue merasa bahwa defense gue ini masih cukup bagus. Cuman sayangnya ya. Ini strollnya juga bagus banget ya. Ini kita... Apa ya? Kalau jadi Albon ya. Gue mau bilang makasih kepada Fernando Alonso. Yang sudah pensiun dan menyiapkan mobil yang sangat gacor abis ya. Untuk Aston Martin. Kalian bisa melihat sendiri dimana. Kalau kalian lihat map. Disitu ada ikon warna hijau tua Aston Martin yang nampaknya cukup jauh mendominasi balapan kali ini. Menjauhi mobil McLaren. Sementara stroll sendiri ada di posisi 10 besar. Tepatnya ada di posisi 7. Dan itu sangat luar biasa. Bagus banget ya. Ini luar biasa sih jatuhnya. Kenapa? Karena ini stroll juga yang biasanya agak belakangan dikit. Sekarang ada di posisi 10 besar. Tapi kita harus ingat ini adalah balapan pertama. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi di seri-seri berikutnya. Termasuk situasi yang agak sedikit berubah. Yang biasanya di belakang sekarang ada di depan. Seperti Alfa Tauri. Terus juga ada Alfa Romeo. Yang biasanya di belakang sekarang ada di posisi depan. Termasuk pembalap mereka yang memang baru juga. Sepertinya itu adalah faktor tambahan. Seperti halnya Aiden Jackson yang ada di Alfa Tauri. Sekarang ada justru debut. Langsung ada di posisi 10 besar. Itu luar biasa gila banget. Sementara itu ada Max Verstappen yang tepat ada di belakang Aiden Jackson. Ini cukup mengejutkan karena biasanya Max Verstappen ada di depan. Joss Russell apalagi sebagai juara bertahan justru malah ambiar di seri kali ini. Dan kita bisa melihat di mana memasuki lap ke-7 masih statis. Kalau kalian melihat dari tadi ya ini pergerakan mobilnya tidak ada yang melakukan late braking. Termasuk kita yang baru saja melakukan late braking panjang umur untuk late braking. Nah yang satu strip kali ini ke posisi 7 untuk seorang Noah Sparrow Akubel. Bersama R. Agresini Motorsport. Dan di depan ada Esteban Ocon dan Pierre Gasly ya. Ini kita harus manfaatkan situasi yang luar biasa ini karena jarang-jarang kita bisa lebih konsisten untuk ada di posisi 10 besar. Padahal ini baru awal-awalan lap. Kita biasanya kalau misalnya sudah ada di depan biasanya suka turun satu per satu lap ya. Makanya ini harus dijadikan pelajaran begitu berharga di musim sebelumnya. Dan sekarang sudah musim kedua ini harus banyak belajar dari kesalahan tersebut ya. Bukan kesalahan dari drivernya juga sih sebenarnya tapi memang ini mesin mobilnya masih adaptasi lebih ya. Apalagi ini Mercedes masuk ke musim perdana ya bersama tim R.A. Motorsport. Kita akan lihat sejauh mana mesin ini akan memberikan prestasi atau juga posisi. Di depan ada Esteban Ocon sekali lagi berupaya terbitempel oleh Noah Bell. Kita bisa melihat di mana masuk dari sisi luar. Apakah mampu di-overtake? Iya betul di-overtake dengan sangat empuk lengketan bulan seperti Dodol Australia ya. Sangat baik sekali kali ini kita bisa melihat di mana. Naik posisi ke posisi 6 kembali setelah tadi sempat di-overtaking oleh Ocon dan Stroll. Akhirnya kita berhasil overtaking kedua pembelak tersebut. Ini berkat WSW-WS Bablas Angine ya. Wah ini nih sangat luar biasa ya di-bablas semuanya. Dan oh apa yang terjadi kali ini? Ditabrak-dabraknya mobil dari era Motorsport Esteban Ocon menabrak mobil dari Noah Bell. Tapi tidak ada safety car. Oke kita akan menemukan teman-teman kita dengan 0.5 second. Oke mereka di-olah soft. Pertama saat terakhir adalah 1.25.3. Oke kita mendapati informasi bahwa hanya informasi dari Casper Ackerman aja yang kita dapatkan tidak ada untuk Ocon. Tapi lu ketat! Di sini kalian bisa melihat di mana? Overtake! Yang sangat disainkan. Gak ada terjadi dari tim Grace ini era Motorsport. Dan oh safety car. Waduh. Padahal kalau kita nyalip ini bisa ada di posisi kedua tadi ya. Dan apakah ini efek dari Esteban Ocon yang tadi sempat menabrak? Kita belum tahu. Tapi nampaknya ini lap 13. Waktu yang pas untuk penggantiban dari medium ke hard. Ini dia. Oh Scarvia asli is out of the station. Apakah ini buntut dari safety car yang terjadi? Sangat disainkan sebenarnya hal ini bisa terjadi. Cuman ini adalah kesempatan emas bagi tim era Motorsport. Yang baru saja melewati para pengalaman yang masuk pit stop. Ada safety car. Dan ini akan menjadi kesempatan emas. Apakah kita ada di posisi agak depanan dikit setelah tadi agak di belakang ya. Belakangnya itu ya posisi 7 gitu. Dan sekarang ada di posisi 3. Ini adalah hal yang luar biasa untuk tim era Motorsport di seri kali ini. Ya betul ini sangat menguntungkan ya lebih tepatnya. Tapi oh ternyata beda lagi. Oh ini masih belum ada helmnya ternyata. Devon Butler belum pakai helm untuk balapan seri kali ini. Namanya ini akan benar-benar jadi musimnya tanpa helm bagi seorang Devon Butler. Dan ini dia untuk Oscar Piasri. Sang tuan rumah justru harus diadam di seri kali ini. Dan ini dia ya safety car pertama untuk seri kali ini. Sangat-sangat disainkan ya. Ada safety car yang justru McLaren disini ambiar ya. Sementara itu ada Yuki Sonoda yang dapat 5 detik. Sepertinya ada sentuhan yang terjadi. Dengan pembalap yang lain lebih tepatnya. Dan kalian bisa melihat ya untuk top 5 disini jarang banget terjadi ya. Ada Albon, Gasly, Bell, Norris, Jackson, Aiden, Jackson posisi 5. Wow. Nanti kita akan lihat ya posisi berapa dari masing-masing member breaking point. Ini luar biasa karena Aiden Jackson sebagai debutan di musim kedua kali ini ada di posisi 5 besar. Sementara Aikerman dan Butler agak belakang ya. Tapi kita akan lihat dan terus pantau sampai balapan ini berakhir. Dan here we go. Kita sudah memulai balapan kembali dan... Belum green flag. Belum green flag. Belum green flag. Apa yang terjadi kali ini? Oh iya mulai green flag. Sepertinya ada sesuatu yang kembali terjadi di balapan kali ini. Sepertinya ada yang DNF lagi ya. Tapi kita belum tahu informasinya. Dan terus aja di gaspol. Here we go. Kalian bisa melihat dimana kali ini membuntu T. Alvin dan juga Aston Martin. Aston Martin dan Alvin ini di tahun 2022. 2021 lebih tepatnya banyak sekali duel-duel menarik. Apalagi perang dingin antara prinsipal. Ya lebih tepatnya sih dari Alvin ya. Kalau Aston Martin mah Adam Ayam aja guys. Dan oke ini dia. Kalian bisa melihat ada pergerakan dari rekan kita ya. Ini dia Casper Ackerman di timnya RA Motorsports sekarang ya. Bukan sebagai pembalap kedua tapi sebagai pembalap pengganti gitu guys. Karena kita mempunyai masalah besar ketika di akhir musim. Kok pada pindah gitu ya pembalapnya. Sementara itu ini dia member dari breaking point lainnya. Ada Devon Butler yang balapan tanpa helm. Dan justru terjadi lagi di musim kali ini. Setelah sebelumnya Mick Schumacher di F1 22. Sementara itu yang paling bagus itu ada Aiden Jackson ya. Ada di posisi 5 besar. Sementara itu di sini kembali ke depan. Kita tidak melihat mobil Noah Bell untuk perebutan posisi 1 dan 2. Karena memang mungkin cukup jauh. Aston Martin dan Alvin juga begitu luar biasa perkasa untuk seri kali ini. Kalian bisa melihat di mana lap 25 ini masih berlangsung begitu santui bagi Noah separuh aku. Kenapa bisa santui? Karena memang kalian bisa lihat sendiri game ke depan jauh. Belakang memang agak dikit jauh ya. Ya 1 detik lah gak begitu jauh-jauh banget. Yang penting aman dari zona DRS ya. Dari pembalap di belakang kita yang ada di posisi keempat. Aiden Jackson ada di posisi keempat. Luar biasa sekali. Ada. Oh safety car. Uh apa yang terjadi ya. Oh ini 20 pembalap guys. Dan ada sesuatu yang terjadi di belakang. Dan kita tidak melihat pahal teribotas yang tadi sempat ada di posisi kelima. Apakah pahal teribotas di sini melakukan hal yang patal ya. Patalnya itu karena memang posisinya mungkin turun atau gimana gitu ya. Jadi sangat disayangkan. Dan ini dia ya untuk seri kali ini kita mendapatkan 2 safety car yang cukup mengejutkan. Karena ini para pembalap yang lain ya. Jatuhnya yang pada chaos. Ya bukan kita yang chaos. Biasanya kita chaos safety car red play gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Ini justru pembalap Alfa Romeo. Patribotas. Sangat disayangkan sekali. Harus crash. Oh ini kena ya front wingnya gue rasa. Ini dia. Kayangan dari... Oh ini apa yang terjadi guys? Oh ini London Oris juga harus DNF di seri kali ini. Sangat disayangkan sekali. McLaren justru tumbang di seri kali ini. Sementara Alfa Romeo yang tadi crash justru aman-aman sejahtera. Jadi yang DNF di seri kali ini justru ada duo McLaren. Sangat disayangkan ya hal ini terjadi guys. Sangat disayangkan ya. Justru McLaren yang sempat ada di depan tadi justru malah DNF ya. Ngenesnya bukan main sih kalau gue jadi McLaren. Cuma kita harus ingat dulu juga. Waktu di musim pertama belum apa-apa ya. Udah DNF. Kan itu parah pakai banget sih. Alright ini dia. Septicar kembali terjadi. Di posisi pertama Albon. Dua Gasly. Tiga Noah Bell. Kita harus berusaha mempertahankan posisi ini. Karena untuk pertama kalinya kita bisa mendapatkan podium. Selama 30 plus-plus episode belum dapat podium. Yang wajar sih ya. Karena ini tim baru ya. Musim berdana. Atau musim pertama ya maksudnya. Itu bener-bener transisi banget. Dan sekarang musim kedua ini. Perlahan harusnya ya. Bisa nge-push dikit. Demis dikit gitu ya. Dengan mesin baru yang punya power yang bagus. Cuman sayangnya pabrikannya justru amyar. Joss Russell juara dunia musim pertama. Justru ada di posisi 19. Tanpa aling-aling ya. Lewis Hamilton disini bagus sih sebenarnya. Ada di posisi kelima. Yang cukup mengejutkan sekali lagi. Ada Aiden Jackson. Ada di posisi keempat. Dan Albon lebih tepatnya. Ada di posisi pertama. Luar biasa sekali. Dan yang sangat unik sekali disini adalah lap 28. Atau dua putaran lagi menjelang akhir. Ini masih safety car. Jarang sekali guys. Jadi ini cuma satu lap saja penentuan. Untuk siapa yang akan jadi pemenang. Oke, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates. Remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Lewis gonna take winner in the first race of the second season. Season two. Ini dia. Aston Martin. Alvin. Dan R.A. Gressini. Ada di posisi satu, dua, dan tiga. Untuk pertama kalinya. Kita bisa melihat di mana langsung. Pembalapan tersaji di putaran terakhir berupaya untuk Tempel Gasly. Apakah mampu overtake? Leadbreaking kedua pembalap dapat dilakukan. Oh, hampir saja sentuhan. Sangat disainkan sekali. Gagal untuk mendapatkan posisi kedua. Sementara itu disini era Gressini sedikit ketinggal. Ada memang momentum exit corner yang tidak begitu tepat. Karena tadi hampir saja kontak dengan Pierre Gasly. Harus berhati-hati. Di belakang ada Eden Jackson berupaya untuk mengejar juga. Sementara itu Gasly. Oh, disini. Sedikit keluar track. Oh, unhandled. Sangat disainkan sekali. Podium di depan mata justru Sirna. Karena kehilangan grip sepertinya di tikungan tersebut. Sangat-sangat disainkan sekali. Di fast corner. Kehilangan grip. Tertinggal oleh Eden Jackson. Untuk putaran terakhir. Kehilangan podium. Begitu saja. Untuk era Gressini kali ini. Kejutan untuk Eden Jackson yang mendapatkan podium di balapan perdana. Di balapan Melbourne kali ini, guys. Kalian bisa melihat di mana ada kesempatan terakhir. Di beberapa tikuan terakhir. Sektor terakhir. Seri Melbourne kali ini. Berupaya yang terus dikejar kali ini. Oh, memang tidak ada DRS. Karena ini putaran pertama dan terakhir setelah restart. Dua kali safety car. And here we go. Ini dia. Satu, dua, tiga. Kejutan. And here we go. No avail. Pertana. Di posisi keempat. Pertama atau perdana ya? Malah pertana, guys. Dan ya, ini dia. Driver of the Day nyalakan WCM setelah start di posisi agak belakang. Justru ada di posisi lima besar di seri kali ini. Dan Aston Martin enggak tuh, guys, yang menang di seri kali ini. Wow. Tapi kita enggak aneh sih. Lihat Aston Martin ada di posisi pertama. Karena dipraktis ke satu, kualifikasi ke satu, balapan ke satu. Yang anehnya adalah Aston Martin ini, ya, ya apa ya? Kita tahu ya di F1, dua, dua, eh, dua, tiga ini sebenarnya Aston Martin bagus. Cuman, kedatangan Albon ini memberikan berkah tersendiri ya. Ini makanya luar biasa sebenarnya ya untuk tim Aston Martin yang menjadi kejutan lah ya. Meskipun gue agak kaget sih. Tapi ini kejutan ya. Luar biasa sekali Albon. Di seri kali ini dua ada Alpin, tiga, ada. Kejutan lainnya yaitu Aiden Jackson yang menjadi podium. Oh, ini kita bener-bener gedeg ya di tikungan fast corner tadi. Tidak mendapatkan grip. Karena mungkin temperat turbannya yang masih dingin. Sehingga sulit sekali untuk... Oh, tapi yang penting enggak ada NF ya. Kenapa? Karena kita hampir mengenai dinding, guys. Itu yang paling utama ya. Dan ya, ini dia sekali lagi selamat untuk Alexander Albon. Gasly, Aiden Jackson menjadi podium. Mendapatkan podium satu, dua, tiga. Sementara Noah Bell di posisi keempat. Lima adalah Wes Hamilton. Kasper Ackerman disini langsung poin. Reserve driver kita ini langsung dapat poin. Luar biasa sekali. Ini untuk pertama kalinya. Kita punya rekan setim. Langsung poin ya. Waduh, ini Ayumu Iwasa sama Tashiana Calderon gagal untuk dapat poin ya. Dan ini standing-nya luar biasa juga. Karena kita melihat Josh Russell ambiar. Max Verstappen juga ambiar ya. Dan kita akan lihat untuk balapan berikutnya. Menurut kalian gimana nih? Tentang balapan perdana di musim kedua kali ini. Kalian bisa ramaikan komentar. Dan makasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Dan kita ketemu lagi di next video. Sehat selalu buat kalian semuanya. See you guys. Tetap semangat dan bye-bye coy. Sub indo by broth3rmax